Halo people with spirit opening, saat ini kita sudah berhasil membuat projek Laravel terbaru Oke, ini adalah sebuah progres yang lumayan Dan pada video kali ini kita akan memahami terlebih dahulu bagaimana Laravel ini bekerja Jadi kita gak perlu nih untuk menghafal semua hal yang ada di sini Tapi kita perlu mempelajarinya pelan-pelan saja Justru kalau misalnya dari sekarang langsung kita hafalin semua Nanti yang ada adalah burnout Oke, paling mudah adalah kita mulai dari web.php Jadi kita ctrl p atau kita command p, kita cari web.php Yang berada di dalam folder roots seperti ini Oke, sekarang saya close dulu terminalnya Jadi seperti yang kita sudah pelajari sebelumnya Pada pengenalan MVC bahwa web.php ini Yang mengatur segala roots yang ada di projek kita Oke, seperti ini Jadi kalau kita lihat di sini Root, gate, garis miring Ada function Lalu kita menampilkan view, welcome Oke, dan hasilnya seperti ini Karena ini disebut dengan garis miring Tapi kalau misalnya garis miring profile Itu gak ada Karena di sini belum tersedia roots garis miring profile Oke Nah, di sini itu belum mengintegrasikan dengan controller Jadi dari roots langsung ke view saja Di sini ada view Nah, view ini ada berada di halaman mana sih Nah, untuk di Laravel View itu berada di halaman resources Ada views Di sini ada welcome Oke Jadi di bagian root Kita gak perlu nulis yang namanya adalah welcome.blade.php Gak perlu Jadi hanya perlu menulis welcome seperti ini Oke Dan di welcome ini Kalau kita lihat Misalnya kita cari nih Bagian documentation Nah, kita ctrl F Documentation Maka di sini ada labelnya Documentation Kita ubah misalnya Dokumentasi resmi Kita simpan Lalu kita refresh Ini berubah menjadi dokumentasi resmi Jadi seluruh HTML Yang akan kita kerjakan ke depannya Itu diletakkan di dalam folder Resources Lalu di dalam views Dan nanti kita bisa bikin folder lagi Entah itu folder admin Dashboard Landing Front Dan juga sebagainya Seperti itu Well, sebelumnya kan kita sudah memiliki file HTML Jadi nanti akan kita convert menjadi blade template seperti ini Namanya adalah blade conversion Itu adalah hal pertama yang dilakukan oleh junior backend developer ketika menggunakan Laravel Mereka mengubah template HTML menjadi project Laravel Sehingga dapat diintegrasikan kepada database Dan dapat kita upload ke server Agar lebih dinamis Dan dapat diakses secara seluruh dunia Ini kita kembali lagi kepada web.php Nah, di sini Apabila kita coba ubah nih Misalnya ini adalah halaman feature Oke Karena kalau kita lihat bentuknya seperti feature ya Ada 4 feature atau benefit Nah, begitu kita refresh Dia jadi not found Karena rutenya kita ubah menjadi feature Secara tidak langsung Pengguna itu harus mengetik manual Feature baru dia muncul seperti ini Oke Jadi, kalau kita ada 100 halaman Atau 100 URL yang berbeda-beda Misalnya nanti ada pricing Ada feature Testimonial Ada about Ada sign in, sign up Itu semua kita daftarkan Di dalam satu file Web.php Yaitu kita jadikan sebuah rute Oke Nah, sebagai contoh Di bagian views Ini bisa kita klik kanan Kita bikin file baru Misalnya kita mau bikin file Yang menunjukkan harga Dari software yang kita jual Jadi penamaan filenya adalah Pricing.blade.pxp Oke Dan ini formatnya HTML Jadi kita tekan tanda seru Lalu enter Dia menjadi HTML seperti ini Misalnya pricing page Seperti ini Lalu kita bikin H1 Pricing Angga software Lalu kita bikin Paragraph Dengan lorem Seperti ini Kalau misalnya gak mau Bablas ke kanan Itu tekan view Lalu word wrap aja ya Dia nanti akan ke bawah otomatis Nah Di sini Kalau kita ketik pricing Dia belum ada Walaupun blade nya sudah ada Jadi kita perlu bikin Rute lagi Kita ganti dengan pricing Dan di sini juga kita ganti dengan pricing Kita refresh Dia Sekarang memiliki sebuah view Untuk menampilkan sebuah harga Tapi seluruh data yang ada di sini Adalah static Dimana belum terintegrasi dengan controller Dan juga model Oke Dan itu Bisa dipelajari lebih dalam lagi Ketika kita sudah masuk ke dalam tahap Database integration Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Ketika kita Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton!